selamat menikmati ini merupakan inisiatif dari masyarakat sekitar sini yang didukung oleh pemerintah kalurahan serta dinas pariwisata yang pada akhirnya kita memiliki legalitas resmi yaitu SK Bupati di tahun 2021 Desa wisata Wintasari adalah desa wisata yang berbasis masyarakat perkembangan desa wisata Wintasari salah satunya adalah mereka mendukung penuh dengan menyediakan homestay lalu menyediakan kendaraan shuttle untuk mobilitas di area wisata Wintasari lalu sebagian adalah penyedia UMKM baik itu olahan makanan ataupun souvenir yang berbentuk rajinan tangan dan untuk pesan-pesan dari Mas Menteri Alhamdulillah kami sudah bangga kemarin di Sarawo bisa datang di kalurahan kami ini Mas Menteri langsung berpesan kepada kami selaku pemerintah kalurahan terkosari untuk mengembangkan potensi yang lain yaitu untuk menarik wisatawan-wisatawan yang akan ada di kalurahan terkosari nah ini menjadi penyemangat kami pesan dari Mas Menteri dan kami terus berjuang bekerja keras membangkitkan semangat bagi kami pemerintah kalurahan terkosari desa wisata, podarwis, karang taruna dan lembaga-lembaga kalurahan yang lain yang ada lalu kita mengikuti beberapa perlombaan baik mulai dari kabupaten, provinsi lalu dengan tingkat nasional yang terakhir kemarin kita melalui Jadesta kita masuk 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022 dan Alhamdulillah kita mendapatkan juala 3 dalam kategori desa wisata berkembang setelah kami mengikuti ajang anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kemen Parekraf banyak sekali manfaat yang kami rasakan bawah satunya yang paling signifikan adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di desa wisata Widwasari yang mencapai 2 kali lipat dari jumlah kunjungan sebelumnya desa wisata Widwasari tetap terkembang karena kami menerapkan program adaptasi, inovasi dan kolaborasi dimana pada saat pandemi kita tetap menerima wisatawan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku lalu kami terus berinovasi dengan mengembangkan sub-sub wisata baru seperti wisata edukasi yang terakhir kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak maupun sekolder untuk menciptakan wisata live-in 2 hari Sabuhu malam bahkan sampai 3 hari 2 malam dan kami juga berpesan kepada saudara-saudara kami mari kita berwisata di Indonesia kita harus membangkitkan wisata yang ada di Indonesia ayo penwisata dan bangga penwisata di Indonesia aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati